halo halo guys berjumpa lagi dengan saya saya sini baru sih kita bakal lanjutin lagi ya saya kaleng hari ini saya merasa senang banget karena akhirnya udah nyampe di generasi nol ya ajp jepen generation Zero Oke kita akan mulai aja disini dari tak dari Tokinosora Oke HPnya itu 65 kecil ateknya satu enggak lebih nggak ke kalau tidak kurang standar dengan speed yaitu 1,4 lumayan ketinggalnya 3% nanggung saya bilang tapi kita juga nggak tahu ya di sini ya seperti kalian juga di cover di depan ini pertama kali saya main pertama kalinya saya main Sora jadi kita langsung aja ya ada sedikit perubahan sih ayo saya lupa sebelum kita ini mendapatkan dulu specialnya di sini spesialnya itu Idol Dream dia spread angel ring enjoy ma ma mentangkan sayap sayap malaikat petak bertambah dan healing penerimaan healing bertambah lima sepuluh persen selama 10 detik suara juga menda Pak itu suara juga mah inhale 10% dari demi still dari wengi angel wing Oh ya 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 kalau misalnya kalian enggak tahu ya di sini ya si suara ember bintang guys jadi disini sih suara itu ada kurban sedikit tak kalau misalnya saya lihat ya di sini saya belum pernah tahu ya di sini ya di sini ya di sini ya di sini apa ya jadi kemarau yang mau kelima ternyata ini saya nggak sempat mainin suara ya oke sih saya jujur aja sini saya belum pernah kalinya melihat ya dan bintangnya anti mau semua nanti mau nanti mau lari ke target yang dekat dari dari Sora dan menarik food food them away dan menarik mundur mereka full target will f20% immobilize Oh jadi dijauhin hehehehehehehehehehe mau jadi gitu ya jadi muter-muter gitu terus aduh jadi kena oke 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 oh ya kalau misalnya kalian ngelihat dari video saya yang sebelum-sebelumnya itu ada yang semacam kayak suaranya ngilang ya ya nggak nggak sengaja itu saya juga kena copyright wah enci hati-hati lagi Oh seperti yang dibilangnya nama apa panutan youtuber saya YouTube sedang shifting jadi kita mesti berhati-hati dalam live streaming ya Oh itu dia oh didorong-dorong kok ada di sini juga ya Oh dari developernya harusnya nyantumin ada mesya itu ya harusnya yang oke mungkin 10% dari ataknya si seorang mungkin ya baik kita coba nulis ini ya spesialnya turut A2 healing when receiving any healing target with within 100 pixel are also healed Hah taking 125% kali X damage where X is Hah kan targetnya kecumaan sih suara doang kan Hah ini ada semacam kayak tanda-tanda bakal ada multiplayer bahwa kalau bisa mekonsalkan sempurna sempurna di player kan maka ini jadi dorong-dorong berusia santimu Oke we kan start and with burst hmm ini cuma apa ini you are the enemy dan attack have 10% chance on the mark next tolong supaya kalian lebih gampang ya Oke ya Oh 10% mark Oke 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 tembang ngeheal lagi ya berarti ya Oke kita buka holozone-nya hmm fanbim Oke ankymo fanbim ankymo ankymo dulu kali ya jadi makin cepat larinya kita abrak-abrakin musuhnya Oke kita ambil dulu psycho X di sini seperti biasa kita ambil kalapnya udah misalnya lumayan juga ya mutu damage kalau gimana kayak sempurna oke idol healing kita ambil idol healing ngeliatin 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 musuh yang kenal mat juga bakal ngeliatin gitu oke 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 eh eh hampir di generasi zero sih di hololive saya enggak hampir nonton ya sebenarnya tapi kalau misalnya ada satu sempat satu satu ya yang katanya itu eh karena beberapa alasan ya kalau nggak salah sebulan atau seminggu kali ya jadi mesti graduate early ya itu dari generasi zero pengerasian satu ya saya juga nggak tahu juga deh oh kompensi pandai gitu ya oke oke kalau misalnya dibunuh yang ditandain yang sama ini targetnya dia bakal long heal namun makanya itu kurang begitu ngerti ya saya mobility nya ya yang darinya hilangnya itu sebenarnya saya udah nggak ngerti itu ngerti dengan usia ya di sini harusnya si ankymo nya dikasih unjuk ke demisi itu berapa ya di sini ya soalnya disini menunjukkan apa tuh si ankymo nya tiap kali dengan dorong ang damage sekitar sepuluh persen yang kali ya 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 perlulah buat dicantumnya biar lebih detail kalian oke kalau misalnya kalian mendengarkan suara saya di sini saya kayaknya lagi eh patok kayaknya eh di suara saya ke-35 sini eh kalian yang lagi nonton eh alangkah baiknya kalau misalnya kalian tetap menjaga kesehatan di badannya eh kesehatan itu sekarang lagi harga yang mahal kalau kita juga masih di masa pandemik belum lagi kita lagi ada di musim yang gampang panas gampang dingin oke ini lho masih aneh ini apa ini one receiving ini lebih tukar kalau sohil masa target yang ada di sekitar juga bakal kena dem kena heal dan juga menerima damage 150 sen kali X damage where X is dua kali amount of healing kan ah jadi sekalian gitu mengakhir sekali sekaligus juga kena demis juga gitu Oh ini sejarahnya ada banget bener-bener ngomor aneh banget nih apa inti kepunannya jadinya itu kalau misalnya masih masih suara itu dua kali nge-heal ya apa kalau misalnya musuhnya apa tuh seorang itu nge-heal harusnya itu eh musuh yang ada di sekitar bakal kena damage dari dua kali healnya yang yang sorat lima harusnya menikmati gitu kan ini ada berat-berat luar the enemy itu kan kan demi besi ini kenapa perlu di heal jadi merasa aneh jadinya kalau misalnya si seorang ambil yang double heal mungkin bisa lebih gede lagi ada misalnya mendorong-dorong kita reroll dulu disini kita ambil psycho X oke papa paket boleh ya saya koex dulu disini kita maksimumnya jadi bintangnya itu kayaknya kalau misalnya kita lihat dia bakal nge-mahan murahkan musuh juga ya itu bagus banget oke sejauh ini enggak ada kesusahan ya saya mainnya jadi kalau misalkan eh difficulty nya dari si di sore ini ya mungkin buat tapi enggak juga ya cuman lumayan family friendly lah difficulty tapi karena dia juga bisa ngosemunya ini ya jadi bisa mendorong musuh ya boleh satu lah ya dihancurkan buat para pemula boleh tapi enggak terlalu disaranin ya tapi salah satu yang aman lah eh sore itu bakal apa tuh eh kalau dikarenakan dia ngeluarin angkimo ya bakal mendorong musuhnya terus jadi keamanan dari si suara ini ya kejamin banget ya oleh family currently newbie newbie friend gampang dimainkan banyak healnya tapi mungkin deskripsi nya kali yang perlu dipertekankan ya soalnya agak ini juga kenapa mesti di heal tuh eh musuh-musuh yang ada di sekitarnya itu loh mungkin ada lornya kali ya musuh-musuh ini juga sebenarnya juga oke juga disini loh tuh oke musuh-musuh ini kayaknya nggak nyampe di judul sih belbuk dulu disini kita bakal fokus ke glowstick dan jadi keterlalu tunjukin gua mau ngebungin terus F1 harus ya loh selesai ya family family lah kayak mainin sih Am apa tuh ame juga cuman kalau misalnya siam ya cobanya jauh lebih ke Davis ya kalau disini enggak tapi ada bakal ngebantu mendorong musuh itu supaya enggak mendeket ke suara lebih ini ya Oh ya itu juga sih anti Moe juga nambilin XP juga itu membantu banget itu membantu banget Oke oke eh saya nalat ya di sini ya jadi suara adalah karakter yang Yubi friendly juga disini disarankan jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali main hololife suara ada adalah salah satu dari karakter yang boleh kalian coba untuk mengenal hololife apa yang locur jauh lebih baik ya oke kamu kelemahan ya HPnya itu jadi eh di samping HPnya 65 ya atau di samping nge-nge-nge-nge-nge jauh lebih besar Oh ditahan loh Oh ditahan loh Oh itu anjimonya kuat loh itu anjimonya kuat loh bos aja bisa ditahan sama dia Halo Oh enggak kenapa harus halus ada deh eh iya kalau misalkan mungkin kalau misalnya udah upgradenya udah bagus ya Oh kalian bisa jauh lebih bisa kita menikmati sora di sini ya Oke kita juga disini juga bakal ngebut ya di sini ya eh bikin gameplaynya gimana supaya kita bakal mainin game yang lain juga ya di sini ya kalau misalkan ntar ada hari dimana saya bisa alat sini saya coba live streaming saya cuman saya coba eh mungkin disituannya kali ya mainin tes dua yang mungkin bisa dibilangin ya bikin challenge challenge beberapa kali ya lebih eh setelah lama saya bisa mainin Oke tuh gila enak banget itu Oke Oke lanjut terus lanjut terus dorong terus anjimu aman banget jadinya kelihatan cuman udah 10 menit masih belum ada masih belum ada tapi juga kalau disini oke jangan jadi satu kalau aku luka ya Iya udah putus ini sudah perempuan janti mau ya rajin ngambil xp ya enak banget kalau aku bisa kalau karakter-karakter yang ada bisa nge-summon kayak gini ya Sebenarnya sangat membantu banget ya kayak meme gitu ada boho cobanya sih guys kita keluarkan dulu sini kayak si meme atau si siapa tuh siame kan dia bisa pesat itu oke maksimum dulu kesiame atau momen semuanya itu bakal membantu banget walaupun hendis khusus dengan ngambilin xp ya di sini ya berarti disini kalau bisa kategori summon itu berarti semuanya bakal membantu dia buat ngambilin xp dulu berarti dorong perusahaan timo eh keluar juga disini oke 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 oh iya apabila kalian udah nonton sampai sejauh ini maka tahu sedikit permintaan dari saya yaitu tolong di like share dan subscribe itu bakal membantu banget perkembangan dari dari channel saya saya dan apabila ada yang senang nggak atau bisa dianggung mesin banget sama Asora maka tulis aja di kalian komentar jangan ragu-ragu iya sip okay oke 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 omaget oke 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 jadi udah waktu gemuk dikirim dengan kanan kayak gini kalau bisa pakai spesial pas banget benernya terus-terus kita lalu disini atau dia berkuat tuh kayak obuknya kan oke 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 usus 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 demikian lumayan loh sebenernya no maaf ya tapi kalau misalnya dibandingin sama kubuki ya ini masih jauh lebih bahwa lebih gampang disini walaupun agak aneh tapi saya kepikiran ini aneh banget sebenernya kok udah apa ini Oke deh tuh ada kelapa itu jadi 2 ya disini ya oke 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 Elix Lava Oh ya kalau aku mesenya bisa sih ya apa misalnya developer lagi nonton saya kalau bisa ya Collabnya itu dibanyakin lagi ya supaya bisa lebih beragaman lagi ya weapon-weaponnya oke kita ambil supaya nggak nge-stuck gitu misalnya ini kan nggak kalau misalkan ada item yang nggak bisa udah di-collabkan akhirnya kan nggak nge-stuck kan dia antimo oke akhir lagi sip Ustadz udah 15 menit berarti kemungkinan buat nge-carry nya ya si di sore itu sampai 15 menit ya kalau misalnya nggak nyampe 15 atau kalau misalnya 15 menit nggak masih belum ada Collab ya agak susah betul-betul bisa dilihat di sini aset linknya sih Fauna masih belum bisa di bunuh dengan gampang masih Sora disini Oke sambil kita review-review disini oke 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 di sini juga saya juga ngumpul juga saya takutnya ntar bakal ada karakter baru itu jadi lempuk jadinya kekerjaan ya sebenernya saya kepengen upload itu satu hari dua atau tiga ya cuman ya karena saya juga ngerjain juga semuanya juga sendirian ya ada video segala macem ya agak susah menirepot ya saya juga siangnya juga butuh sirot juga penting ya Oke 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 bukan eh HP 65 tuh kalau misalnya udah kesentuh bahaya banget dah Aduh udah udah menit 18 menit 18 aturan-aturan orang menit 18 kabur-kabur kabur kabur sebisanya mesin juga kelemahan dari si Sora ya kelihatan banget movement speednya itu satu kemampat tanpa ada kebantuan buff dari movement speed jadi kalian bisa hati-hati bornya mau tinggalkan musuh kalau misalnya dia misalnya nggak masuk susah membunuh ah si Sora kesentuh tak susah akhirnya poni juga di sini juga si Sora itu perlu ngekill dulu musuh yang ada marknya buat buka supaya dia bakal dapat ngekill serangannya juga pendek lebih bisa dibawa tuh saya bilang pendek ya dengan jangkauan ke segitiga kedepan multi hit tapi jaraknya pendek jadi kalian bisa hati-hati tapi misalnya yang dibilangin sih cukup dengan basic kena ability yang dia punya sampai di menit ke-15 dia masih bisa cukup kekiri akan punya waktu banyak 15 menit buat sehingga nya dapat satu atau dua kolak ya oke 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 eh 19 40 oke bentar lagi 15 petik bentar lagi bentar lagi kok kameame power 7 5 4 3 2 1 0 kok kameame belawang kutu-kutu kok kameame belawang kutu-kutu wow didorong cc-nya kuat loh sebenernya sampai sejauh ini saya kira itu eh kemampuan buat mendorong lupus cc terkuat itu masih ditegang ames disana ya sebenernya disini kalau kita lihat itu sih si ame itu eh bisa kedorong juga sama bc-keteknya ya saya bakal enggak juga nah ini jangan ya jangan atau jangan karena bc-ketek-keteknya ya udah selesainya Oke sip oke guys ini dia gameplay dari Toki Tokinosora ya Tokinosora dari di hololife jpi generation 0 tapi awal-awal menurut saya ini adalah family friendly newbie friendly buat kehalian para pemula yang pengen menelusuri game ngelukir eh kalian bisa langsung cobain aja Tokinosora kalau bisa ngegaca langsung cari dia oke apabila kalian itu adalah penggemar dari di Tokinosora tulis aja di kolom komentar Bang saya ngasih berat sama Tokinosora dan tapi sekarang saya masih mendukung dia dan sampai di sini dulu videonya apabila kamu suka dengan gameplay saya maka tolong di like share dan subscribe dan apabila ada yang perlu saya perbaikin tulis aja di kolom komentar juga ah pokoknya anak-anak 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 kalian itu tuliskan aja kalau di kolom komentar juga tapi jangan sampai terlalu kasar ya jangan ya Oke see you next time sampai jumpa di next video bye bye